selanjutnya hadith yang ke-128, hadith yang ke-12 dari bab ini masih dari abu hurairah radiyallahu anhu kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man tawadda siapa yang berwudu faahsanal wudu'a dan dia memperbaiki wudu'nya dengan baik kemudian dia datang ke masjid untuk menghadiri salat jumat dia mendengarkan khutbah dengan baik dan menyima diampunkan dosanya antara dua jumat bahkan ditambahkan tiga hari jadi menghadiri salat jumat dia bersiap-siap dari rumahnya dia berwudu' dia ke masjid mendengarkan khutbah dengan baik dia mengimak dia ampuni dosanya sepuluh hari dan siapa yang mempermainkan al-hasa ya karena di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam masjid beliau beralaskan tanah kemudian ditabur diatasnya berbatuan atau kerikil kecil untuk bisa ditempati salat nabi mengatakan siapa yang mempermainkan kerikil maka dia tidak mendapatkan pahala jumatnya makanya orang yang menghadiri salat jumat jangan sekedar menggugurkan kewajiban dan menyebukkan diri dengan hal-hal yang bisa melalaikannya menyimak khutbah saya sendiri kalau lagi berkhutbah kemudian ada jamaah yang berbicara dengan temannya atau sibuk dengan hp-nya saya langsung tegur untuk kebaikan dia teguran yang baik atau secara umum bacakan hadith ini ya karena khutbah tidak mengapa menegur jamaah yang tidak boleh itu jamaah yang berbicara dengan yang lain tapi khutbah bebas dia boleh ya sebagaimana nabi s.a.w. pernah berkhutbah masuk salah seorang sahabat langsung duduk nabi bertanya kepadanya kau sudah salat dua rakaat dia mengatakan belum ya rasulullah dia mengatakan berdiri salat dua rakaat tahiyatul masjid jadi kalau masuk ke masjid sementara berkhutbah tetap salat sunnah tahiyatul masjid dua rakaat yang ringan jangan juga panjang-panjang lama baca al-baqarah yang ringan ya atau ketika dia masuk sementara dikumandangkan azan mana yang dia dahulukan menjawab azan atau salat salat tahiyatul masjid untuk khusus salat jumat dia masuk masjid sementara di azan tidak perlu dia menjawab azan dia langsung salat tahiyatul masjid mengapa? karena menjawab azan sunnah mendengarkan khutbah wajib jadi dia mendahulukan yang wajib dia salat ringan dua rakaat ya kemudian setelah itu dia fokus mendengarkan khutbah ada pun pada salat-salat 5 waktu yang lain kecuali salat jumat dia masuk sementara dikumandangkan azan jangan langsung salat sunnah jawab dulu azannya ya jawab dulu azannya nanti setelah selesai azan kemudian kita salat sunnah kita mengumpulkan dua pahala sekaligus wadih? bisa difaham ini? baik jadi jadi di awal hadis ini nabi mengatakan man tawadda siapa yang berudu? dalam hadis yang lain nabi mengatakan mandi untuk salat jumat itu wajib bagi orang yang balik makanya disini ada khilaf di kalangan para ulama apa hukum mandi sebelum berangkat melaksanakan salat jumat berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi sebagian mengatakan hukumnya wajib dan untuk keluar dari khilaf hendaknya kita tidak meninggalkan mandi sebelum berangkat melaksanakan salat jumat sebagian ada yang mengatakan sunnah dengan dalil ketika Umar ibn Khattab sementara berkhutbah tiba-tiba Uthman ibn Affan masuk terlambat kemudian Umar menegurnya engkau telah terlambat ya dan dia kemudian menjelaskan saya sibuk saya tidak sempat mandi saya cuma berudu Umar mengatakan kau cuma berudu juga tapi Umar tidak menyuruhnya kembali untuk mandi menunjukkan bahwasannya mandi hukumnya bukan wajib tapi sunnah mu'akkada ya sangat ditekankan karena ini adalah merupakan jamaah banyak orang yang hadir ya seperti id ya sifatnya pekanan maka diperintahkan untuk kita mandi ya sebelum berangkat melaksanakan salat jumat diperintahkan untuk menggunakan pakaian yang baik menggunakan farfum wangian ya sebelum berangkat menuju ke masjid ya ini adab-adab yang dituntunkan pada saat kita menghadiri salat jumat kemudian kata nabi dia mendengarkan khutbah dan mengimak makanya sebaiknya kalau sementara khutbah berlangsung jangan ada celengan yang diedarkan bagaimana masjid kita disini Ustaz celengan diedarkan pada saat khutbah jangan ya kalau bisa sebelum khatib naik ke mimbar atau siapkan celengan di belakang ya karena itu bisa menyebutkan orang ya dengan celengan yang diedarkan di depan jamaah tersebut atau nanti setelah salat dikatakan bahasanya yang mau bersedekat ada celengan kota infak di belakang ya supaya kemudian kita tidak menjadi sebab salat jumatnya orang ini kemudian kurang pahalanya kita yang dapat dosanya semua pengurus ya makanya mulai jumat ini jangan edar celengan pada saat khutbah berlangsung ya taib insyaallah tidak akan mempengaruhi pemasukan bahkan akan semakin berberkah insyaallah selamat menikmati